Berapa yang aku habiskan kalau lagi belanja kebutuhan Kia dan Baba? Karena bisa kita mau trip, jadi bagi-bagi tugas. Kali ini aku nggak ditemenin Baba, tapi ditemenin Cece. Dadah! Kalau ngomongin soal belanja kebutuhan, habisnya berapa, biasanya beda-beda ya. Menyesuaikan yang lagi dibutuhkan itu apa. Nah, kali ini aku memang lagi mau cari pakaian Kia dan Baba. Karena subuh ini kita mau berangkat ke Malaysia. Yeay, seneng banget karena bisa makan musangking lagi. Oke, balik ke topik. Jadi memang kalau tinggal di Jakarta, kata orang hidupnya keras. Aku percaya karena memang pengeluaran hidup di sini dengan hidup di Bangka atau di Aceh itu beda banget. Tapi pemasukannya juga beda. Makanya kalau hidup di Jakarta harus lebih kreatif nih, kayak ini. Rocknya aku naksir banget dari dulu, tapi harganya mahal. Mending produksi sendiri nggak sih? Untuk aku pribadi, kalau baju jarang banget mau belanja di mall karena harganya tuh mahal. Jadi aku lebih milih belanja di toko oran atau TikTok shop. Tapi kalau untuk anak, memang produk unik lo terbaik sih. Dari mulai kenyamanan dan juga bahannya. Kita telpon Baba, suruh milih apa yang dia mau. Terus langsung dia ke kasir. Eh, lagi jalan malah kelihatan ada baju kaos yang bagus nih buat suami. Emang kalau lagi belanja juga istri dan ibu tuh luar biasa ya. Nggak apa-apa deh kalau sendirinya nggak ada. Yang penting suami dan anak aman. Kira ada yang bisa tebak nggak? Empat baju Baba, tiga celana Kia. Yap, segini. Inilah alasan aku lebih milih beli baju di toko online. Yuk lanjut, selesai belanja. Kita langsung makan. Aku milih di sushi teh karena di sini ada menu favorit aku. Pengen spiel juga menu apa aja yang aku makan kalau aku ke sushi teh. Dan Kia bisa ikut makan juga. Pesan oca leci, soyu di cabai, salmon crispy aburi, salmon cheese roll. Yang aku lupa namanya. Terus salmon sashimi. Dan ini menunya Kia. Nah, jadi Kia juga ikutan makan. Alhamdulillah selama ini Kia jago banget makannya. Nggak pernah GTM. Dan juga dia itu mau aja apapun yang disuapin Uma. Pokoknya, tips kalau mau deketin Kia. Yang penting ada makanan. Soalnya Kia suka banget makan. Lihat tuh perutnya. Banyak yang bilang Kia waktu roti sopek. Dan pada pengen check out. Mohon maaf ya, ini cuma punya Uma. Nggak bisa di check out. Kalau onti mau, bisa kok. Caratnya cuma punya pasangan halal. Oke? Tuh, diingetin nama Kia. Setelah anak kenyang, baru deh Uma ikutan makan. Siapa bilang pakai cader makannya susah. Gampang banget kok. Mungkin karena belum terbiasa aja. Kalau aku, Alhamdulillah nyaman banget. Dan nggak pernah nemu kendala selama pakai cader. Mau makan berkuah, kering, panas, dan lain-lainnya aman terkendali. Kia udah kenyang dan dia happy. Selesai makan, kita belanja. Ketemu buah rambutan Aceh dan juga buah harf. Beli visoy untuk serapan di jalan karena kita berangkat subuh. Oh iya, buat temen-temen yang mau ikutan jalan virtual, follow IG aku yuk. Aku bakal sering update di story. Selesai deh, sampai ketemu di vlog edisi Malaysia. Kalau kalian dikasih kerjaan, bisa terus barang suami dan anak, gimana? Pengen random cerita lagi nih. Kali ini, dengan kegiatan kita menuju ke Kuala Lumpur, dalam rangka nemenin suami kerja dan berburumu sangking. Nggak pernah nyangka kalau sekarang aku hidup sesuai dengan harapanku di masa lalu. Mungkin kita sering banget ngerasa kalau Allah nggak pernah mengabulkan doa kita. Padahal doa kita itu sedang ditampung dan akan dikabulkan di waktu yang tepat. Itu yang aku rasakan sekarang. Dulu kalau bermimpi, aku selalu ngerasa bahwa mimpiku terlalu tinggi. Di zaman sekolah, aku selalu bermimpi akan menjadi seorang dokter. Aku sempat kecewa banget karena nggak bisa menggapai apa yang aku inginkan. Sampai pada akhirnya, aku memutuskan untuk tidak kuliah dalam waktu yang cukup lama. Saat dimana teman-teman pada kuliah, aku mengambil kursus untuk menjahit. Dan akhirnya, dari sinilah muncul keinginan pengen menjadi seorang desainer. Inilah awal mula hidupku berubah. Dari mulai yang tiba-tiba pengen bercadar, merantau ke Bandung, dan berakhir meramar oleh seorang lagi yang sama sekali aku belum kenal sebelumnya. Alhamdulillah Allah pertemukan aku dengan sosok pemimpi yang sama seperti aku. Banyak mimpinya. Walaupun saat itu, kita masih sama-sama memulai semuanya dari nol. Aku masih mahasiswi, dan suami masih ngamen. Bener-bener ngamen. Setelah nikah, kita sering banget ngobrolin soal mimpi-mimpi kita. Ngobrolin mulai dari kekasih impian kita seperti apa, rumah tangga impian kita seperti apa, dan juga soal kerjaan impian kita. Nah, disini kita memutuskan untuk pengennya selalu bisa kerja bareng. Apa sih kerjaan yang bisa bikin kita terus bareng-bareng dan meluangkan waktu banyak bersama keluarga. Dari dulu, kita selalu berangkapan bahwa apa yang kita kerjakan, yang penting kita bahagia dan selalu menghabiskan waktu sama-sama. Dari awal nikah, yang saat itu tabungan kita pas-pasan, kita udah komitmen bahwa tidak pernah berantem hanya karena uang. Walaupun pendapatan kita hanya cukup untuk makan hari itu aja. Yang terpenting, kita bisa selalu menikmati hidup dan berbahagia. Soal rejeki, itu sebenarnya nggak melulu melalui suami. Bisa jadi melalui istri atau melalui anak. Bagiku, apapun itu, rencana Allah pasti jauh lebih baik. Yang terpenting, sebagai seorang istri dan seorang ibu, aku harus menjadi support sistem terbaik untuk keluarga kecilku. Kunci utama dari kebahagiaan di dalam sebuah keluarga adalah bersyukur. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Sampai bertemu di mini vlog selanjutnya.